Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel ya guys Balik lagi di channel WIWI TV Oke pada video kali ini saya mengasih sedikit tutorial Cara membuatkan opi bat jaringan Dengan kremona motif bintang Seperti video di awal tadi ya guys Dan ini caranya membuat Kremona untuk motif bintang Untuk panjang variasinya Ini kurang lebih 30 cm Terus kita ambil Garis tengah Atau garis as seperti ini ya guys Jadi 15 cm ke kanan Dan 15 cm ke kiri Dan ini kita ambil Dari garis as tengah Ke kanan dan ke kiri itu Masing-masing 1 cm ya guys Terus kita garis vertikal seperti ini Bisa teman-teman lihat Terus kita cari untuk as yang horizontalnya Kurang lebih 3 cm setengah ya guys Untuk lebar bat jaringan ini pun kan 7 cm Jadi kita bagi 2 Seperti ini Dan kita ambil dari garis paling kanan Ini kurang lebih 4 cm Dan yang paling kiri ini Dari yang paling kiri ini 4 cm Kita tandain dulu Kita titik dulu seperti itu ya guys Dan untuk yang vertikalnya Kita juga garis Masing-masing ke kanan dan ke atas Dan ke bawah itu 1 cm ya guys Seperti di dalam video ini Nah ini kita garis Horizontal seperti ini Baru kita tarik Untuk sudut kemiringan Dari kremonanya ini ya guys Untuk polanya Ya kurang lebih seperti itu Jadi kita garis menyesuaikan Titik-titik yang sudah kita tandain Di awal tadi Seperti ini Jadi mudah ya guys Ini pemula bisa Ini saya ini Baru pertama kali bikin ya guys Jadi kita bikin satu ini dulu Yang kita emal Buat Kita jadikan emal Jadi bikin satu seperti ini dulu Terus yang lainnya Nanti mengikuti Tinggal kita garis ya guys Jadi yang lainnya Nanti menyesuaikan Ini Jadi ini harus Benar-benar bagus dulu Soalnya jadi contoh nanti Atau jadi emal Dan kurang lebih Jadikan seperti ini polanya ya guys Tinggal kita potong Menyesuaikan Pola yang ada Untuk teknik pemotongannya Bagi teman-teman Yang mau mencoba Silahkan menggunakan Mata gerinda Atau cutting Yang ukurannya sudah Kecil ya guys Jadi jangan menggunakan Yang baru Itu saran saya Soalnya kalau Menggunakan yang baru Kan itu masih Besar Masih 4 in kurang lebih Jadi kita menggunakan Yang kecil aja Seperti yang saya pakai ini Soalnya lebih mudah Menggunakan yang kecil ya guys Ini hati-hati Soalnya mau Jadikan emal juga Untuk kebutuhan Cremona Atau variasi Itu Sebetulnya itu Ano ya guys Flexible ya Menyesuaikan Panjang Riesplank Atau Cremona Yang mau dibikin juga Dan pokoknya Dibikin pantasnya Gimana guys Jangan terus Mikir Ngirit-ngirit Bahan Terus Cremonanya Mau dikasih beberapa Aca itu Tidak bagus ya guys Untuk kekuatannya Juga Berkurang Kalau seperti itu Dan untuk spesifikasinya Kurang lebih Ini Saya menggunakan Genteng pasir Atau galvalum pasir Ya guys Untuk bajanya Saya menggunakan Yang ketebalan 0,75 Seperti biasa Dan ini Saya membuat Kanopi Kurang lebih Ukurannya 3x4 Atau 4x3 Sama aja Itu Membutuhkan Kurang lebih 11 batang Bajaringan Untuk galvalumnya Kita membutuhkan Kurang lebih 20 meter Yang 4 meternya Ada 2 lembar Dan yang 3 meternya Ada 4 lembar Jadi Totalnya Itu Ada 6 lembar Yang 2 4 Yang 3 Yang 2 Lembarnya Itu 4 Meter Yang 4 Lembarnya Itu 3 Meter Untuk krimonanya Seperti ini Kurang lebih Jadinya Ini sudah Kita rakit Dan ini Untuk space Tengahnya Saya menggunakan Rang Untuk jarak Krimonanya Pun itu Menyesuaikan Panjang Seperti yang Saya Bicarakan Tadi Dan untuk Yang saya Pakai Ini Kurang lebih Jaraknya Kurang lebih 30 cm Kurang lebih Kurang lebih Terus Dan ini Kita potong Potong Dulu Untuk Variasi Yang berikutnya Seperti ini Seperti ini Untuk pemasangannya Bisa Dibalik Seperti ini Dulu Supaya Bisa mengira-mira Untuk jarak Atau space Yang kita inginkan Supaya hasilnya Lurus Terus kita Bautin dulu Seperti itu Terus kita Nanti Lepas Lari kita Balik Ya guys Ini hasilnya Seperti ini Bisa teman-teman Lihat Cukup Cakep Ya Biar teman-teman Lihat Untuk Ranknya Tertata Dengan Rapi Dan Lurus Ya guys Dan ini Sudah kita Naikkan Sudah kita Pasang Untuk Keren Muenanya Ini Sengaja Saya Agak Tonjolkan Kedepan Ya guys Karena Ini Nanti Mau Dipasangkan Talang PVC Mau Dikasih Talang Jadi Kita Pasangnya Seperti Itu Bisa Teman-teman Lihat Untuk Penyangga Tiangnya Kita Sanggakan Di Cremona Yang Bagian Samping Bukan Yang Di Bagian Depan Jadi Untuk Rangkanya Sudah kita Pasang Untuk Jala Rangka Kurang Lebih 80 cm Ke Kanan Dan Untuk Yang Di Belakang Kita Bagi Ini 3 Meter Kurang Lebih 3 Meter Kita Bagi 3 Jadi Kurang Lebih 1 Meter Untuk Kekuatannya Ini Sudah Cukup Kuat Nanti Bisa Teman-teman Lihat Untuk Di Videonya Pemasangan Galvalum Saya Naik Di Atas Tanpa Ada Penyangga Di Tengah Dan Ini Sudah Standar Jadi Bagi Teman-teman Kalau Mau Masang Seperti Ini Jangan Ragu Untuk Menggunakan Bahan Tapi Kalau Mencoba Coba Harus Menggunakan Yang Baik Namanya Orang Mencoba Tidak Tidak Tahu Bagaimana Selah Jadi Kita Menggunakan Yang Bagus Supaya Kedepannya Juga Tidak Terjadi Kendala Atau Amruk Atau Gimana Seperti Video Yang Kemarin Saya Spill Dan Ini Untuk Rangkanya Sudah Terpasang Semua Seperti Seperti ini Kelihatan Cakep Ya guys Untuk Untuk Pengerjanya Ini Kemarin Saya Kerjakan Kurang Lebih Dua Hari Ya guys Soalnya Terkendala Hujan Juga Jadi Dua Orang Ini Dua Hari Dan Untuk Sudut Kremonanya Ini Saya Kasih Penutup Seperti Ini Supaya Kelihatan Lebih Rapi Untuk Pengerjaannya Untuk Bahan Bajaringan Itu Sebetulnya Itu Sama Aja Ya guys Yang Terpenting Itu Ketebalannya Cuman Beda Merk Itu Kadang Beda Lapisan Bajanya Jadi Nanti Menyesuaikan Tempat Misal Untuk Daerah Pantai Itu Menggunakan Yang Yang Bagus Merk Yang Bagus Ya guys Soalnya Kalau Daerah Seperti Ini Menggunakan Yang Biasa Tidak Apa Soalnya Tidak Ada Angin Laut Beda Lagi Kalau Yang Di Daerah Pantai Seperti Itu Ini Untuk Pemasangan Galvalum Seperti Ini Ya guys Mudah Caranya Seperti Biasa Kita Naikkan Beberapa Lembar Terlebih Dahuru Baru Kita Kunci Menggunakan Roughing Ya guys Soalnya Kita Cari Untuk Pas Nya Gimana Untuk Kemiring Nya Gimana Jadi Takutnya Kalau Misal Kita Pasang Satu Kita Roughing Satu Kita Roughing Malah Kelihatan Agak Menceng Terus Kita Lepas Kita Pasang Lagi Malah Galvalum Pada Berlubang Jadi Kita Sesuaikan Dulu Kita Paskan Dulu Baru Kita Roughing Semua Tapi Itu Dilihat Dari Kondisi Alam Juga Kalau Kondisinya Angin Besar Tidak Disarankan Seperti Itu Pemasang Ini Bisa Teman Lihat Saya Nga Di Atas Terus Saya Roughing Dari Atas Juga Tidak Ada Penyaga Ya Guys Dan Ini Sudah Kuat Menurut Saya Jadi Bajaringan Pun Itu Sebetulnya Kalau Pemasang Nya Betul Itu Sangat Kuat Guys Dan Sesuai Anjuran Pokoknya Ya Guys Kadang Ada Yang Asal Asalan Masang Yang Penting Jadi Tapi Akhirnya Malah Amruk Seperti Itu Kan Juga Ada Guys Nanti Pasti Yang Jelek Itu Nama Kanopi Bajaringan Kanopi Bajaringan Jelek Baru Dipasang Amruk Seperti Itu Ada Yang Bilang Tidak Kuat Tapi Kalau Pemasangannya Itu Bener Dan Sesuai Aturan Pasti Bisa Kuat Seperti Ini Dan Kalau Beli Bahan Seperti Ini Juga Ditanyakan Kepada Toko Bangunannya Pokoknya Minta Yang 0,75 Atau Enggak Pokoknya Yang Bagus Biasanya Itu Kalau Borongan Kan Mesti Ditanya Buat Borongan Atau Buat Sendiri Kalau Buat Borongan Pasti Kita Ditawarin Bajar Yang Tipis Seperti Itu Jadi Kita Pokoknya Pinter Pinter Dalam Memilih Bahan Juga Untuk Membuat Kanopi Seperti Ini Dan Ini Untuk Hasilnya Kurang Lebih Seperti Ini Ini Belum Kita Pasang Talang Ini Proses Selanjutnya Kita Pasang Talang Ini Proses Pembuatan Dudukan Talang Jadi Kita Menggunakan Dudukan Talang Menggunakan Kanal Seba Jaringan Seperti Ini Untuk Ukurannya Bisa Menyesuaikan Talang PVC Yang Kita Pakai Jadi Tidak Kita Rinci Soalnya Kadang Ukurannya Pun Beda Jadi Lebih Kuat Menggunakan Kanal Seba Jaringan Seperti Ini Daripada Kita Beli Yang Seperti Plat Itu Tipis Banget Pasti Nanti Kalau Hujan Deras Terus Depit Air Banyak Pasti Kelihatan Mengkelung Juga Terima 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 Ini bagi teman-teman Kalau yang Mau bikin Kanopi Ukurannya Mirip Mirip Seperti ini Nanti Di deskripsi Saya Cantumkan Untuk Bahan-bahannya Bisa teman-teman Pasang Sendiri Di rumah Jangan Jangan Takut Untuk Mencoba Sesuatu Yang Baru Sebetulnya Semua Pekerjaan Itu Bisa Kita Lakukan Sendiri Hanya Terkendala Dengan Kemauan Kalau Kita Mau Pasti Semuanya Bisa Ini Untuk Talangnya Seperti Ini Sudah Terpasang Untuk Salurannya Sudah Terpasang Seperti Ini Kanan Kiri Pembangannya Jadi Dua Oke Mungkin Sekian Dulu Untuk Tutorial Cara Membuat Kanopi Bajaringan Dengan Krim Motif Bintang Kurang Lebih Seperti Ini Dan Saya Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Atau Ucapan Yang Tidak Sesuai Dengan Yang Teman Teman Harapkan Kurang Lebih Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Saya Terima kasih Bagi Pak Warsho Semoga Laris Dagangannya Amin Semoga Sukses Terima Kasih Terima 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 Cari